Halo pembelian what's up guys, balik lagi semuanya gue dari sini di Kidzare Project Oke guys, hari ini kita bakal mencoba gacha ya temen-temen ya disini dan gue bakal mencoba mengupgrade Nezu serta si itu gue, Mehatsume, eh Momo kalau misalnya gue dapet Momo ya temen-temen ya kita coba aja langsung gacha disini, gue punya 61 tiket dan chancenya itu udah cukup ya buat 400 temen-temen gacha pertama dapet kuning biasa ya temen-temen ya oke yang gak dapet, malah dapet Kyokajiro lanjut ungu, kita skip aja temen-temen kalau yang ungu itu lanjut lagi kuning apakah Soto Aizawa oke bener, Soto ya Soto Todoroki lanjut kuning lagi oke malah mehatsume mehatsume mulu perasaan Seiji mehatsume lumayan ini keberapa ini oke gak dapet ya temen-temen ya ini kita gacha sekali dulu ya oke nah ini terakhir temen-temen pasti dapet satu bintang merah ya temen-temen hmm merah apakah Momo aduh aduh kok Toga ya aduh bon momo lagi temen-temen malah dapet Toga ya tapi ya lumayan sih bonnya ya temen-temen cuman gue maunya Toga gitu loh aduh aduh dapetnya Toga lagi gak jadi temen-temen kita gak jadi untuk nge-up si Momo ya gue dua kali udah miss banget gue dapetin Momo temen-temen temen-temen tapi kita coba cek dulu untuk bon eijiro gua apakah sudah penuh ya buset hmm ini gimana ini oke coba kita lihat dulu eijiro kirishima bonnya kurang satu ya satunya itu siap sih stain kan oh satunya si ini ya nanti kita cari aja lah kalau udah mulai muncul Mario ya temen-temen ya aduh dapetnya Toga lagi di luar prediksi ya temen-temen kita langsung aja eee marge kalau kayak gitu ya gue pengen eee jadiin si itu gue si Nezu temen-temen disini kurang dua lagi jadinya gue sayang banget ya gue langsung aja korbanin all for one gue demi Nezu temen-temen oke oke langsung aja kita upgrade semaksimal mungkin ya Nezu kita temen-temen pinta empat ya silent nya itu bakal nambah jadi 35% mantep banget lah heizu B4 ya temen-temen ya heizu B4 kemudian kita climb dulu reward nya start up lumayan 1000 diamond yang bawah tuh cheap wow pinta lima cheap ya enak banget pinta enam nya ini loh wow ini sih worth it ya 1200 diamond eee 4 koin gajah enggak sih enggak worth it ya cuman yang paling bawah tuh worth it banget temen-temen kita bisa dapet chip kalau misalnya bisa ke bintang enam min oh ini jalan dulu nih biar kita posisi satu dulu ya temen-temen ya oke 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 pasti ejiro ejiro 10 m miskin 3,8 m dikit banget ya posisi gue masih posisi kedua lagi oke lah ini kita bakal coba cek gimana kekuatannya Wepik muncul gimana kekuatannya dari Nezuguay yang udah gue naikin jadi B4 ya temen-temen ya ini harusnya sih chance untuk menangnya tuh hampir 100% kita coba klik dulu ini 100% ya temen-temen ya kita langsung aja coba lawan Vivi di sini buset dia pakein nasa B5 loh coek gila peternakin nasa deh buset peternakin nasa cocok langsung aja lah kita coba lawan ya oke di nasa nya level 70 kita coba cek plus ultra jebretkan stun silen buset silennya kalian bisa lihat kena berapa orang 5 orang temen-temen setelah kita update ke bintang 4 ya mantep buat emang Nezugu kalo di early game ya temen-temen ya apalagi nanti kalo misal lanjut stunnya udah 35% udah keren banget udah dia jadi coba coba oke nice one di getok mati coba 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 wah ini Hijiro nya cukup keras ya temen-temennya cobret wudu stun dulu cobret next one oke mati ya udah ya ini gua udah ngebay banget sih temen temen di server gua ya apalagi gua tadi dapet chip rainbow ya bener bener udah gak bakal bisa tikalahin sih gua kecuali mereka top up sebisanya ini ya vip nya itu dia buildnya aneh temen temen padahal equipment merahnya dia ada loh punya satu ya satu equipment merah dan dua equipment dan dua mentality itu mentality merah temen temen satu chip rainbow juga ini yang bisa ngalahin sih cuman dia sih sebenernya kalau dia mainnya bener ya temen temen cuman untuk yang lainnya vip 11 lagi gak ya vip 11 loh cuman yang lainnya itu udah gak bisa ngalahin gua ya temen temen udah pasti keras banget ini gua di server gua sampe server gua itu marge ketemu sama para para sultan temen temen ini udah kuat banget lah ini akun ini F2P loh sebenernya ya ini F2P tapi dapet bahan sos dari GM jadinya bener bener mantep banget ya temen temen ya oke lah mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video good work good work ya 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 ya